Jadi hadisnya seperti ini Jadi Rasulullah mengatakan ini duluan Kemudian pas perkataan Nah itu Rasulullah memegang jenggot beliau Nah disini ada perkataan dan ada perbuatan Dari segimana musalsalnya hadis ini Nah hadis ini musalsal Dengan menggenggamnya masing-masing perawi Dari para perawi hadis ini Terhadap jenggotnya Jadi musalsalnya itu dari segi perbuatan Yaitu masing-masingnya menggenggam jenggotnya Atau memegang jenggotnya Nah ini dari segi perbuatan Dari segi perkataannya apa? Dan dari segi perkataannya Itu tasalsulnya adalah dari ungkapan Aman tu bil qadari khairihi wa syarihi hulwihi wa murrihi Nah jadi semua perawi itu sepakat mengatakan Aman tu bil qadari Saya beriman dengan takdir Khairihi baik yang khair ataupun yang jelek Hulwihi wa murrihi Baik yang bahagia ataupun yang tidak Nah seperti itu Jadi musalsal jenis ketiga ini adalah gabungan Gabungan dari perkataan Dan juga dari perbuatan Nah perbuatannya disini Dari dalam hal Memegang jenggot Kemudian dari perkataannya Yaitu dari kesamaan Perkataan Aman tu bil qadari khairihi wa syarihi hulwihi wa murrihi Nah ini jenis yang ketiga dari musalsal Musalsal bil qawli wal fi'li ma'an Oke mudah-mudahan bisa dipahami Nah kemudian yang kedua Yang tadi itu Musalsal bi ahwa lil ruwah Musalsal dengan memandang Kondisi para perawi Nah sekarang yang kedua Al musalsalu bi sifatir ruwah Musalsal dengan memandang Sifat para perawi Wa sifatir ruwati imma qawliyatun wa imma fi'liyatun Ada pun sifat perawi Itu ada kalanya berupa perkataan Dan ada kalanya berupa perbuatan Nah kalau tadi ahwal Kalau sekarang sifat Nah apa bedanya Nah bedanya kita lihat dari contoh Nah yang pertama Al musalsalu bi sifatir ruwati al qawliyat Ada pun musalsal dengan sifat para perawi Yang berbentuk perkataan Itu adalah seperti hadis Al hadis il musalsali bi kira'ati surat as-saf Ya Yaitu seperti hadis musalsal dengan bacaan surat as-saf Bagaimana musalsalnya bacaan surat as-saf ini Faqat tasalsala bi qawli kulli rawin Faqaro'aha fulanun ha-katha Maka sungguh musalsallah hadis Bacaan surat as-saf ini Dengan perkataan masing-masing perawi Faqaro'aha fulanun ha-katha Nah Jadi musalsalnya itu dilihat dari Dari potongan perkataan perawi Di akhir periwayatannya Nah apa kata perawi di akhir periwayatan Faqaro'aha fulanun ha-katha Jadi sifulan membaca surat ini seperti ini Nah gitu Nah jadi ya Jadi surat ini diriwayatkan Awalnya dibaca dulu Kemudian di akhir bacaan itu Perawinya bilang Faqaro'aha fulanun ha-katha Jadi sifulan Maksudnya guru saya Membacanya seperti ini Nah kemudian nanti Hadis ini diriwayatkan lagi kepada muridnya Tapi di akhir periwayatan Dia bilang Faqaro'aha fulanun ha-katha Kemudian nanti ketika meriwayatkan kepada muridnya lagi Dia bilang di akhir periwayatan Faqaro'aha fulanun ha-katha Nah seperti itu seterusnya Nah ini disebut dengan Musal-sal Bi sifatirruwa al-qawliya Hada wa qadqol al-iraqiyu Wa sifatirruwati al-qawliyati Wa ahwaluhum al-qawliyatu Mutakaribatun Bal mutamathilatun Nah ini menjawab keraguan bapak ibu ini Ini Wa qadqol al-iraqiyu Telah berkata imam al-iraqiyu Tentang pembahagian yang barusan Wa sifatirruwati al-qawliyuh Adapun sifat para perawi yang berbentuk kawliyuh Wa ahwaluhum al-qawliyuh Dan ahwal mereka yang berbentuk kawliyuh Itu mutakaribatun Itu mirip Jadi bentuknya mirip Bal mutamathilatun Bahkan sama Jadi gak ada bedanya Jadi jenis yang pertama tadi Nah yang ini Musal-sal bi ahwalirruwah al-qawliyuh Menurut imam al-iraqiyu Itu sama persis bentuknya dengan Musal-sal bi sifatirruwah al-qawliyuh Karena bentuknya sama Sama-sama perkataan gitu ya Jadi gak ada bedanya Itu menurut imam al-iraqiyu Jadi mutakaribah itu mirip Bahkan mutamathilah Bahkan mirip sama persis Nah kalau kita lihat Kalau yang musal-sal bi ahwalirruwah Itu kesamaannya kan dari perkataan Ana uhib buka tadi kan Nah dari perkataan juga kan Nah sementara yang Pembahagian pertama Dari bahagian yang kedua Musal-sal bi sifatirruwah Yang qawliyuh Itu juga dengan perkataan Nah jadi sulit membedakan ini Nah satunya hal Satunya sifat Nah karena sulit dibedakan Nah imam al-iraqiyu bilang Keduanya sama Sama aja itu Gak ada bedanya Sifat dengan ahwal sama aja Menurut imam al-iraqiyu Nah jadi kesamaan jenis yang Pertama ini Itu sama-sama diriwayatkan Dengan bahasa yang sama Yaitu Faqaro'aha fulanun ha'kata Oke ini yang pertama Kemudian yang kedua Al-musal-salu bi sifatirruwah til fi'liyati Yaitu musal-sal dengan sifat Para perawi yang berbentuk perbuatan Nah bagaimana bentuknya Seperti kesamaan nama-nama perawi Seperti hadis musal-sal dengan nama-nama Muhammad Jadi semua perawinya itu namanya Muhammad semua Tapi binnya beda ya Muhammad bin siapa Muhammad bin siapa Pokoknya mulai dari Dari Nabi Muhammad Sampai kepada mukharid terakhir Itu nama perawinya Muhammad semua Nah itu musal-sal juga namanya Awid tifaqi sifatihim Atau kesamaan sifat mereka Kal musal-sali bil fuqohai awil hufaz Seperti musal-sal Dengan para fuqoha Atau para hufaz Nah maksudnya bagaimana Semua perawinya itu fuqoha semua Atau semuanya hufaz semua Mulai dari sahabat Sampai kepada mukharid Itu fuqoha semua Ini perawinya Nah itu musal-sal juga namanya Awid tifaqi nisbatihim Atau kesamaan nisbat mereka Nisbah mereka Apa contohnya Kal musal-sali bil dimashqiyin awil misriyin Seperti hadis musal-sal dengan orang-orang Dimash Damascus Atau dengan orang-orang Mesir Nah maksudnya bagaimana Semua sanat Atau semua perawi yang ada di sanat itu Semuanya adalah orang-orang Damascus Atau semuanya adalah orang-orang Mesir Misalnya Nah itu juga bisa disebut dengan Musal-sal Bi sifatir ruwatil fi'liyah Jadi mereka ini membagi berdasarkan kesamaan-kesamaan gitu ya Kesamaan nama Kesamaan sifatnya Kemudian kesamaan nisbat perawinya Nah itu ternyata bisa juga disebut dengan musal-sal Oke sedikit lagi Yang Jim Al-musal salubi sifatir riwayati Nah ini yang ketiga nih Yaitu hadis musal-sal dengan sifat periwayatan Kalau yang sebelumnya dengan sifat para perawi Kalau yang sekarang sifat periwayatan Wasifatul riwayati imma Antata'allaka bi siyaghil adai Au bizamanir riwayati Au makaniha Ada pun sifat periwayatan Ada kalanya berkaitan dengan siyaghil adai Dengan sigat-sigat periwayatan Misalnya haddathana Akhbarana Kemudian Nah jadi semua periwayatnya Menyampaikan siyaghil adai yang sama Au bizamanir riwayati Atau kesamaan dalam hal zaman Atau waktu periwayatan Nah Ya misalnya waktunya sama Sama-sama di hari id misalnya Di idul adha misalnya Atau sama-sama diriwayatkan ketika Nisbu syaban misalnya Nah itu Au makaniha Atau sama dalam hal Tempatnya Misalnya tempatnya sama-sama di Multazam Atau sama-sama di Kaabah misalnya Atau sama-sama di Madinah dan lain sebagainya Nah itu musalsal juga Tapi musalsal Di sifatir riwayat Dengan sifat periwayatan Nah Sekarang contohnya seperti apa Yang pertama Al-musalsal Wubi syaghil adai Ya hadis musalsal Dengan syaghat adai Nah apa contohnya Mithlu hadithin musalsalin Bi qawli kullin Min ruwatihi Sami'atu Aukhbarona Ya seperti misalnya Hadis musalsal Dengan perkataan Tiap-tiap orang dari Perawinya Apa katanya Sami'atu Atau akhbarona Nah Jadi Semua perawinya Mulai dari mukharid Sampai kepada sahabat Itu lafaz adanya Sama semua Itu Sami'atu 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 Atau akhbarona 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 Nah sama semua Nah kesamaan itu Bisa juga disebut dengan Musalsal Di syaghil adai Kemudian yang kedua Al-musalsalu Bi zamani riwayati Yaitu musalsal Dengan waktu periwayatan Nah apa contohnya Kal hadithil musalsali Bi riwayatihi Yaum al-aid Nah ini seperti yang kita Sampaikan tadi ya Seperti hadith musalsal Dengan periwayatannya Pada hari Hari raya Pada hari raya Yaum al-aid Jadi hadith itu Hanya diriwayatkan oleh Si guru itu Kepada muridnya Pada hari Pada hari raya Pada idul fitri Atau idul adha Nah Kemudian nanti hadith itu Diriwayatkan lagi oleh Muridnya Kepada muridnya lagi Itu di hari yang sama Yaitu di hari Raya tahun depannya lagi Kemudian muridnya Kepada muridnya lagi Di hari raya Tahun depannya lagi Nah itu disebut juga Musalsal Yaitu Musalsal Bi zamani Bi zamani Riwayat Kemudian yang terakhir Kemudian yang terakhir Al-musalsalu Bi makan Riwayati Yaitu hadith musalsal Dengan tempat Periwayatan Kal hadithin musalsali Bi ijabatid doa Fil multazam Seperti hadith musalsal Dengan Terijabahnya doa Fil multazam Di multazam Nah jadi hadith ini Disampaikan Ya selalu di multazam Ya Nabi kepada sahabat Di multazam Sahabat ketabi'in Juga di multazam Tabiin kepada tabi'at tabiin Juga Meriwayatkan hadith itu Di multazam Nah itu Itu disebut dengan Al-musalsal Bi makan Riwayati Ini sedikit lagi Yang nomor empat Afdoluhu Ya Afdoluhu itu Keutamaan hadith musalsal Wa afdoluhu Ma dalla alal itisali Fis sama'i Wa adami tadleisi Apa Istimewanya hadith musalsal Nah itu ya Afdoluhu Keistimewaan hadith musalsal Adalah Madallah Yaitu hadith yang menunjukkan Kepada Al-itisal Fis sama'i Yaitu adanya Kemutasilan Atau adanya Ketersambungan Hadith itu Fis sama'i Dalam hal Mendengar hadith itu Secara langsung Dari gurunya Wa adami tadleisi Dan tidak adanya Tadlis Dalam periwayatan Ya Karena kalau diriwayatkan Dalam bentuk Perbuatan-perbuatan Atau perkataan tertentu Itu akan artinya Dia bertemu langsung Dengan gurunya Ya Tidak mungkin Dia bisa menirukan Tanpa bertemu langsung Nah Jadi hadith musalsal Kalau sanatnya Sohi Maka secara kualitas Dia lebih Baik Dari hadith lain Yang bukan musalsal Nah Kenapa seperti itu Karena hadith yang Diriwayatkan secara musalsal Itu menunjukkan Si perawi itu Meriwayatkan langsung Dari gurunya Tanpa perantara Jadi bisa dipastikan Sanatnya Pasti Mut Mut Tasil Kemudian Si perawinya Juga bisa dipastikan Tidak seorang Mudalis Kenapa Ya karena Dia Melihat langsung Bagaimana gurunya Meriwayatkan hadith itu Nah Sehingga dia bisa Menirukan Ya Misalnya Seperti tadi Hadith yang Diriwayatkan Dalam kondisi Memegang Jenggot Nah itu kan Tidak mungkin Bisa direwayatkan Kalau dia tidak Bertemu langsung Dengan gurunya Nah itu Itu keutamaan Atau itu Keistimewaan Dari hadith musalsal Nah Kemudian Min fawaidihi Sebahagian dari Faedah hadith musalsal Wa min fawaidihi Istimaluhu Ala ziyadati Dopti Minarruwati Sebahagian dari Faedah Faedah hadith musalsal Itu adalah Istimaluhu Ya Mencakupnya Hadith musalsal itu Atau mengandungnya Hadith musalsal itu Ala ziyadati Dopti Ya Terhadap Adanya Kekuatan Ingatan yang Berlebih Minarruwati Dari para Perawinya Nah gitu Jadi Hadith musalsal Kalau Sanatnya Sohih Itu Menunjukkan Perawinya Ingatannya Kuat Semua Nah Kenapa Kuat Ya karena Dia selain Menghafalkan Riwayat Dia juga Menghafalkan Cara Rasulullah Dalam Meriwayatkan Hadith itu Nah jadi Dia hafalannya Lebih kuat Ketimbang Ketimbang orang Yang hanya Menghafalkan Satu saja Nah itu Faedahnya Jadi Hadith musalsal Kalau dia Sohih Maka itu Menunjukkan Daya ingat Perawinya Itu lebih kuat Karena Semua 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 sanat Hadith itu Harus Tasalsul Atau Harus Musalsal Nah Jawabannya La Yushtaratu Thalika Ya Hal itu Tidak Disyaratkan Terkadang Tasalsul Sebuah Hadith itu Terputus Di Pertengahan Sanat Atau Di Akhir Sanat Jadi Kadang Tasalsul Itu Tidak Mesti Sampai Ujung Kadang Musalsalnya Itu Hanya Di Tiga Sanat Pertama Saja Sementara Sanat Yang Keempat Nah Mungkin Perawinya Tidak Menganggap Itu Penting Sehingga Dia Tidak Menirukan Itu Sehingga Terputus Musalsalnya Itu Sampai Perawian Ketiga Misalnya Lakin Akan Tetapi Ya Mereka Para Ahli Hadis Mengatakan Dalam Kondisi Yang Seperti Ini Biasanya Kalau Musalsal Yang Mengkoti Itu Ada Kutipan Dari Perkataan Salah Seorang Perawi Hadis Ini Musalsal Hanya Sampai Sifulan Saja Nah Biasanya Dijelaskan Itu Jadi Musalsalnya Itu Sampai Tabiinkah Atau Sampai Tabiak Tabiin Atau Sampai Murid Dari Tabiak Tabiin Nah Itu Biasanya Disebutkan Nah Kemudian Sedikit Lagi Yang Ketujuh Tidak Ada Kaitan Tidak Ada Korelasi Yang Pasti Antara Musalsal Dengan Kesohihan Hadis Ini Perlu Kita Garis Bawahi Jadi Tidak Ada Kaitan Pasti Apakah Hadis Sohi Itu Pasti Musalsal Atau Hadis Musalsal Itu Pasti Sohi Itu Tidak Ada Kaitan Seperti Itu Sedikit Sekali Hadis Musalsal Yang Selamat Dari Kecacatan Fittasalsuli Dalam Hal Tasalsul Atau Dalam Hal Kedaifan Sekalipun Asal Hadis 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 Musalsal Dipandang Dari Cara Musalsal Itu Sedikit Sekali Yang Sohi Hadis Musalsal Dipandang Dari Cara Musalsal Misalnya Berdiri Ada Perkataan Perbuatan Dipandang Dari Cara Musalsal Itu Sedikit Sekali Yang Sohi Bahkan Kebanyakannya Do'if Sekalipun Matan Hadis Yang Disampaikan Sohi Dari Selain Jalur Tasal Tasalsul Jadi Matan Hadis Sohi Tapi Cara Musalsal Itu Sebagian Besar Do'if Itu Yang Terjadi Pada Sebagian Besar Hadis Musalsal Jadi Bukan Berarti Hadis Itu Do'if Bukan Yang Do'if Itu Cara Musalsal Tapi Kalau Matan Hadis Yang Disampaikan Itu Kebanyakan Sohi Seperti Itu Jadi Tidak Ada Kaitan Apakah Semua Hadis Musalsal Itu Sohi Atau Apakah Pasti Hadis Sohi Itu Musalsal Itu Tidak Ada Kaitan Seperti Itu Jadi Ada Musalsal Yang Sohi Ada Musalsal Yang Tidak Sohi Oke Nah Sekarang Yang Terakhir Yang Kedelapan Ashharul Musanna Fatifi Karya-karya Populer Tentang Hadis Musalsal Nah Disini Ada Dua Yang Pertama Musalsalat Al-Kubro Lissuyuti Yang Pertama Adalah Musalsalat Al-Kubro Yang Ditulis Oleh Imam Suyuti Wa Qadishtamalat Ala Khamsin Wathamanina Hadithan Nah Kitab Ini Mencakup 85 Hadis Jadi Hadis Musalsal Itu Tidak Banyak Bapak Ibu Ya Contohnya Imam Suyuti Hanya Bisa Mengumpulkan Hanya 85 Hadis Saja Kemudian Yang Kedua Al-Manahilus Sal Salati Al-Manahilus Sal-Salatu Fil Ahadith Musalsalati Nah Ini Kitab Hadis Tentang Hadis Musalsal Yang Ditulis Al-Muhammad Abdil Baqi Al-Ayubi Wa Qadishtamalat Ala Mi'atain Wathnai Asyarat Hadithan Wathnai Asyarat Hadithan Dan Hadis Ini Kitab Hadis Ini Itu Mengandung 212 Hadis Nah Nah Jadi Karya-karya Yang Terkenal Terkait dengan Musalsal Itu hanya Ada dua Ini Bapak-Ibu Pertama Musalsalat Al-Qubro Karangan Imam Suyuti Kemudian Al-Manahil Al-Salsalat Fil-Ahadith Al-Musalsalat Karangan Muhammad Abdil Baqi Al-Ayubi Nah Kalau kita Lihat dari Segi jumlah Ya Hadis Musalsalat Itu Tidak Tidak Banyak Nah Mungkin Sampai Disini Dulu Bahasan Kita Pada Malam Hari Ini Nah Insyaallah Minggu Depan Kita Akan Masuk Istilah Riwayatul Akabir Anil Asagir Insyaallah Ya Oke Mudah-mudahan Apa yang kita bahas Pada malam Hari ini Bisa Dipahami Ya Dan Kalau Ada Pertanyaan Mungkin Bapak-Ibu Nanti bisa Nanya Di grup Kajian Itu ya Di grup WA Itu Karena Waktu Sudah Jam Lapan Karena Setelah Ini Ada Kajian Lagi Nah Bagi Bapak-Ibu Yang Ingin Fokus Kajian Usul Fikih Nah Setelah Ini Ada Kajian Usul Fikih Bersama Ustaz Batrut Tamam Nah Itu Bisa Dilanjutkan Untuk Kajian Ilmu Hadis Pada Malam Hari Ini Kita Cukupkan Kita Akhiri Dengan Hamdallah Alhamdulillah Subhanakallahumma Wa bihamdika Ashadu An la ilaha Illa anta Astaghfiruka Wa atubu ilaik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukur Ustaz Warah Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum Saya mohon izin duluan Bapak Ibu Assalamualaikum